Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Ya aku mau lanjutin guys ya, sharing guys ya. Mumpung aku free, ini lagi weekend. Terus juga, oh iya, di video sebelumnya aku ada sharing bagaimana perjalananku dari Melbourne ke pulau, ke King Island, di Tasmania. Jadi ini pulau kecil guys ya, kalau yang belum tahu bisa cek di video aku sebelumnya itu panjang banget, satu jam aku cerita ya guys ya. Padahal prosesnya tuh lama. Dan aku mau sharing kali ini langsung bagaimana sih bekerja di salah satu pabrik yang bergerak di bidang food processing, itu pabrik keju. Sekarang sudah 5 bulan lebih dan mau 6 bulan guys ya. Udah mau kelar untuk syarat tertia peslipnya. Jadi ya bersyukur ya, semua berjalan dengan baik. Di pabrik keju ini tuh tempat aku bekerja, aku mau jelasin secara umum general ya, aku gak bisa jelasin semuanya. Karena ini bukan membahas tentang pabrik, tapi membahas tentang pengalaman aku bekerja di sini. Itu singkatnya ini guys, ada beberapa divisi, yaitu divisi white, blue, dan red team. Nah di tiga divisi ini, di dalamnya juga ada beberapa ruangan ya, pembagian lagi guys ya. Terus untuk jenis keju itu dibikin banyak guys, jadi kalau di white divisi itu ada jenis keju beberapa, di blue, itu juga ada jenis keju beberapa yang berbeda. Nah untuk red team ini adalah tempat packing ya, jadi dua hasil dari pada divisi ini, white dan blue, itu kalau udah jadi dikirim ke red team, nanti di red team, itu di packaging gitu guys ya. Setelah selesai di packaging itu, didistribusikan ke customer. Nah untuk keju di sini tuh cukup terkenal ya, karena memang maskotnya adalah keju, jadi kayaknya buat kalian yang udah di Australia, dan kalau main ke supermarket itu, kalian bakalan nemu keju ini. Yang penting ada tulisan King Island-nya itu kejunya dari sini guys ya. Terus juga di tiga divisi ini, aku udah pernah kerja di sini guys ya, pengalamanku. Nah paling sering aku bekerja di divisi white. Bekerja aku di sini itu adalah sebagai proses worker di production floor, jadi bantu-bantu production floor-nya. Terus kemudian kalau alur secara singkat, bagaimana sih proses produksi keju itu? Ya singkatnya seperti ini guys, susu diambil dari peternak, terus dibawa ke factory menggunakan truk, habis itu setelah sampai di factory itu baru dikirim ke divisi white dan divisi blue untuk diolah oleh cheese maker. Cheese maker itu yang pembuat keju ya, jadi dia yang ngatur semua gininya, habis itu baru dilanjutkan oleh production floor, dari production floor baru ke red team. Nah disanalah aku menghabiskan waktuku bekerja di production floor, terus juga sering pindah-pindah ke semua divisi ini, ke blue maupun ke red team. Terus juga untuk bekerja di sini itu banyak hal yang aku dapatkan, terutama pengalaman. Nah bagaimana sih proses aku bekerja dari awal itu seperti ini guys. Aku bangun jam 4 pagi guys, jadi bangun jam 4 ini untuk bisa ada persiapan, habis itu mandi, toilet. Setelah itu, mempersiapkan bahan bekal dan lain sebagainya. Nah udah jam 5 nih guys ya, udah jam 5. Akhirnya aku berangkat dari sini, dari rumah jam 5 menuju ke tempat kerja. Nah di perjalanan juga aku sering menemui atau menjumpai walabi yang langsung lewat begitu saja guys ya. Dan sempat juga pernah nabrak walabi beberapa kali, itu adalah suatu risiko guys ya. Halo guys, jadi ini suasana pagi ya. Ini aku bekerja di weekend, mumpung ada waktu aku bikin aja video ya. Itu store-nya, workshop. Terus ini divisi blue, yang disana white ya. Tempat parkir ada disana. Oke guys, ini kan aku bekerja di white nih. Sekarang mau lanjut kerja ke blue, mumpung lagi di tim bungkus-bungkus atau wrap tim. Sekarang mau pindah ke sana. Ini store-nya guys ya. Ini guys, ini kan susu guys. Ini tangki susunya tuh nanti. Mobilnya itu datang ngasih, Tretnya itu datang ngasih susu. Terus nanti ada dua divisi kan, nanti ada yang ditransfer susunya ke sana ke blue. Itu pipanya, ada yang ke white. Itu guys. Prosesnya kayak begini ya. Itu store-nya datang ngasih susu pagi-pagi, terus ditransfer ke blue dan ke white. Oke guys, jadi ini udah pulang ya. Seperti biasa guys, mulai kerja jam 6, pulang biasanya jam 72 ya. Terus istirahat 3 kali, 15 menit, 30 menit, dan 15 menit. Lu mantep. Saatnya untuk pulang. Ya beginilah kesaharian bekerja di pabrik keju ini. Saatnya pulang guys. Besar tadi yang kerja di pabrik keju. Ini kelihatannya aja panas guys ya. Sebenarnya tapi suacanya adem. Dan waktu summer, ih gila ini. Tepas dong. Pasang dulu ya. Oke. Kurang. Biasanya ini kalau musim panas, summer tuh disini dingin guys. Parahnya itu ya. Apalagi musim dingin. Winter. Itu udah pasti dingin banget. Sangat. Ya beginilah. Suasana disini ya. Pokoknya mantap. Sekarang waktunya pulang. Ya kerja disini menurutku pengalaman yang baru dan juga bagus dan juga di luar ekspetasi. Aku kerjanya itu Senin sampai Jumat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan aku itu bisa kerja sampai hari Sabtu juga. Terus di pabrik keju ini selalu kerja. Nah terus hal yang aku bilang kenapa di luar ekspetasi itu misalkan baru masuk kerja itu udah ada briefing T1. Jadi kita ada briefing itu ya. Nah disini culture tempat kerjanya itu sangat berbeda dari company-company yang pernah aku bekerja di tempat itu sebelumnya. Jadi pagi udah ada T1 meeting terus ditanya bagaimana lingkungan environment kemarin itu bagaimana terus ditanya ada saran atau apa terus selalu ada news ada good news gak? Nah kayak misalkan kalau kemarin aku ada bantu siapa gitu mereka tulis nih thank you Gusti for helping something gitu-gitu. Thank you ini udah bantu kemarin kayak begitu. Ada apresiasi gitu guys ya dan which is ini aku pertama kali temukan di pabrik ini ketika aku bekerja. Itu culture yang sungguh membangun mental dengan kebersamaan ya apresiasi saling apresiasi kayak gitu guys. Selain itu adalah yang bekerja di pabrik ini baik ada orang-orang working with visa atau disebut dengan backtracker itu kebanyakan WHP yang menggunakan visa jenis 417. Nah 417 ini biasanya didominasi oleh orang-orang Eropa atau Amerika-Amerika Latin juga guys ya jadi Taiwan juga yang 417 jadi biasanya bedanya 417 sama 462 kayak kita itu mereka yang 417 gak pake IELTS gak pake syarat IELTS untuk apply visa ini gitu guys ya lebih mudah. Aku berbarunya sama mereka nah uniknya itu guys ketemunya hal-hal baru nih temen-temennya baru juga gitu loh kalau kemarin yang di pabrik-pabrik sebelumnya dari mid-patchery petanakan ayam kemudian waktu di flapper maker kemudian yang pake di medical device manufacturing banyakan hasilnya guys ya jadi jarang aku berteman teman kerja aku rekan kerja itu orang 417 yang dari Eropa ataupun Amerika Latin ya kemudian itu di tempat kerja ini itu sering ada event guys di pabrik ini ada event event itu kayak misalkan barbecue ya jadi misalkan diumumin tanggal ini ada barbecue yaudah nanti kita barbecue misalkan ngabisin waktu setengah jam atau satu jam nah itu masih tetap dibayar tapi kita enjoy dapat makanan gratis kemudian itu ada cook up ya cook up itu kayak kita itu bawa makanan kita sendiri-sendiri nanti kita sharing bersama dan new cheese itu pada saat kita bekerja ada acara cook up yaudah kerjanya kita hold dulu kita lanjut ke acara cook up kemudian ada greeting cheese greeting cheese itu setiap divisi itu kayak white dan blue itu ada greeting cheese cobain keju biasanya tiap seminggu atau dua minggu itu ada kegiatan ini jadi kita setelah produksi atau lagi saat kita ada greeting cheese dan itu menghabisin waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit dan itu masih tetap dibayar guys jadi kita nyobain cheese satu-satu kayak gitu terus habis itu adalah ada sosialisasi dari pihak lain ke perusahaan nah itu kita juga ikut acaranya ya dapat makan ya juga guys ya terus juga aku lupa kemarin ada acara apa namanya aku lupa itu tetap dapat makan ya tetap dibayar gitu guys itu unik dan pertama kali aku temukan di pabrik ini pengalaman pertama kali yang aku dapatkan bekerja itu kok agak santai gitu loh maksudnya itu kok ada eventnya sering ada event gitu loh ada event nah kemudian itu ada giveaway cheese guys jadi tiap 3 minggu atau 2 minggu pokoknya setiap 1 bulan itu dapat aja ada event giveaway cheese guys jadi company pokoknya mereka mempersiapkan keju untuk di giveaway kepada employer kayak kita-kita yang pekerja ini jadi kita dapat keju guys nah itu wow sih jadi kan dapat pulang bawa keju tuh ya kalau waktu aku kerja di meat factory itu buru-buru mana pernah ada giveaway daging gak pernah guys yang ada adalah kerja terus pokoknya gitu terus guys ini dapet keju guys ya susah banget kejunya guys ya gimana begitu sih gung direkommin halo this is Mr. Peter this is Mr. Peter how are you friend from Fiji special cheese special cheese you wanna take your cheese you wanna take your cheese see you guys see you Mr. Pimp bye 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 guys guys ya itulah guys jadi kalau kerja disitu trap call itu udah membagi tapi bukan parmasan ya bukan parmasan mantap untuk bekerja di pabrik ini pekerjanya gimana sih nah menurut aku kalau yang belum pernah bekerja fisik apalagi belum pernah bekerja di meat factory pasti bakalan bilang berat bekerja di pabrik ini karena kenapa karena ada lifting guys ya lifting cuma dari sekian pengalaman aku sumpah guys ini pabrik yang paling aku suka bekerja disini walaupun ada lifting misalkan nih kalau ada waktu misalkan di white di hooping atau ngeluarin keju dari cetakan cetakannya itu sekitar 16 tumpuk satu cetakan bisa beratnya sekitar 7 kilo jadi itu kita balik kita banting biar keluar kejunya itu kita banting di atas rak yang udah steril ya kita banting itu kita lakukan sampai seluruh stack yang ada itu habis nah berat nggak juga menurut aku kalau pengalamanku ya karena aku kan udah pernah kerja di food processing di meat factory itu berat nggak juga lelah iya lelah iya cuma bedanya adalah bekerja disini itu walaupun ada lifting misalkan 7 kilo paling maksimal itu kalau nggak salah yang aku rasakan itu 15 kilo guys ya untuk pada saat produksi 15 kilo kalau di meat factory bisa sampai 40-60 kilo guys ya itu dibantu sama satu orang juga jadi dua orang bisa ngangkat nah kalau di cheese factory ini kalau yang aku rasakan 15 kiloan dan itu misalkan kalau diambil nih pagi misalkan di hooping atau warin keju udah dicetakan habis itu yaudah udah selesai kerjaan lain yang diambil jadi otot yang kepake misalkan yang dipake waktu di hooping itu otot solder sama ini misalkan ya ini kepake selama dua jam habis itu ngambil kerjaan lain misalkan squeegee ruangan atau cleaning ya itu ototnya istilah nggak kepake lagi terus misalkan besoknya itu dapat ruster kerjanya itu bukan di divisi yang sama misalkan ke web team nih bantu-bantu packaging kan kayak gitu yang nggak ada otot kepake paling otot tangan ini yang dipake buat packaging jadi otot itu dapat istirahat guys terus juga adanya yang aku rasakan selama bekerja disini adalah adanya masa pembentukan otot karena otot yang dipake hari ini misalkan dua jam kerja habis itu pindah ke job yang lain itu udah dapat istirahat otot ini jadi ada perkembangan ya kalau waktu di mid factory sumpah guys misalkan aku dorong domba nih sehari yang di chill yaudah dorong terus itu sampai 8 jam otot nggak ada istirahat besoknya ngelakuin hal yang sama jadi masa bukan masa otot yang pertama malah melemah yang berkurang karena ototnya nggak dapat istirahat dengan tenang kayak gitu guys itulah kenapa aku bilang bekal dia di public ini yang paling aku sukai guys sumpah yang paling aku sukai terus juga selain hal yang tadi aku jelaskan which is ada jeleknya guys nah jeleknya aku mau kasih tau jeleknya itu adalah satu cuaca disini sangat dingin tuh lihat dingin guys dari awal aku datang disini itu akhir September itu cuacanya dingin guys ya terus rumputnya hijau masih hijau semua sapinya gemuk-gemuk guys ya banyak petenak sapi disini terus kemudian selang beberapa waktu sekarang udah lima bulan lebih aku disini which is udah melalui yang namanya musim panas dan sekarang kan musim panas udah mau berakhir nih masih tetap dingin guys setiap bangun pagi itu sumpah dingin sekali sampai sulit untuk dikatakan disini tuh lembab tapi menuju ke musim panas setiap sekarang itu sumpah guys jarang hujan terus rumput sampai kering rumput sampai kering itu hal yang unik kayak gimana ya dibilang kayak ini tuh fenomena alam guys banyak fenomena-fenomena alam yang aku temui disini pada saat mau ke tempat kerja bawa mobil itu ada kabut tebal di seputaran jalan saja yang di sebelah kanan sebelah kiri di ladang tuh gak ada kabut itu sering aku alami fenomena alam unik-unik terutama juga dari tempat aku tinggal ke tempat aku bekerja kan jauh ya gak ada lampu penerangan itu sering banget ada binatang berseliwuran dan itu peaches berapa kali aku pernah nabak wala bi juga terus juga gak ada pilihan makanan jeleknya gak ada pilihan makanan kan gak ada banyak dagang guys kalau kalian misalkan tinggal di kota-kota besar di Australia itu banyak ada pilihan makanan kan itu bagus tinggal beli aja apa kapsi yang lagi ada promo 8 dolar dapat chicken wing 8 peaches kayak gitu kan masih murah ya nah kalau disini gak ada banyak pilihan jadi kalian siapkan diri makanya itu kenapa aku bawa makanan dan pelengkapan banyak dari mainland kayak begitu terus kemudian supermarket itu cuma ada dua ada IGE dan foodwalk jadi ya pilihan gak ada banyak disana terus juga harga kebutuhan lebih mahal sedikit daripada di mainland jadi lebih menurut aku masih worth it ya masih bisa kalian terima harga segitu mahal-mahal sedikit masih bisa apalagi kalau kalian masak ya ini juga sih kalau kalian bisa masak ya terus juga tidak ada transportasi umum jadi jangan berharap disini ada transportasi umum kalau kalian mau kerja disini which is minimal kalian harus punya kendaraan atau kalian dapat kebengan contoh misalkan kalau aku kan punya kendaraan jadi makanya itu kenapa di vlog video sebelumnya di cerita aku itu aku bilang aku siap ditahu dimanapun karena aku ada kendaraan kalau kalian gak ada kendaraan kalian bisa tinggal request tinggal dikari itu kan penduduknya lebih padat jadi orang-orang pabrik juga kebanyakan tinggal dikari jadi kalian bisa naik bank mereka bayarlah petrol sharing petrol kemudian bensin petrol lebih mahal biasanya aku ngabisin karena aku tinggal dikari itu ngabisin sekitar 70-80 dolar per minggu kurang lebih kalau dirupiakan 700-900 ribu per minggu itu petrol kemudian tidak ada tukang cukur disini guys untuk para cowok panjang kali rambut sudah panjang sampai aku pernah potong sekali rambutku sudah kayak cepu sudah kayak cecep habis itu aku gak mau potong lagi karena waktu itu panjang banget rambutku jadi aku gak potong potong sampai sekarang sudah juga mau 6 bulan terus habis itu service mobil kalau kalian bawa mobil ke sini service mobil mahal 1 jam harga lebor atau jasa servisnya itu 140 dolar sekian koma sekian kalau misalkan kalian ganti oli terus mereka ngerjainya 2 jam berarti lebornya 140 kali 2 dah habis itu tambah biaya oli dah mahal banget guys makanya itu kenapa aku bawa persiapan yang mateng ke pulau ini ya itu karena aku sebelumnya aku riset dulu nih nanya sama orang-orang disini gimana disini kayak gitu guys ya tapi kalau misalkan kalian gak punya kendaraan terus habis itu kalian cuma menempeng bayar sering petroli itu worth it banget kalau kalian dapat tebengan kayak gitu ya itulah jelek-jeleknya guys tapi yang paling aku gak suka adalah dingin sumpah aku gak paling suka dingin-dingin banget guys sumpah dingin banget dan huh gimana ya jelasinnya ya kalau kalian merasakan sendiri baru baru kalian tahu ya seperti itu guys ya pengalaman aku bekerja disini terus aku udah jelasin semua semoga ya ada gambaran lah ya bekerja di pabrik ini dan jeleknya aku udah kasih tau kalau untuk di tempat kerja itu which is sumpah aku seneng banget kerja di pabrik ini sumpah seneng banget jeleknya adalah yang tadi aku bilang semua tadi yang paling utama yang aku paling gak suka adalah cuaca ya dingin banget apalagi ini Maret udah mau wakil Maret itu masuk ke autumn musim gugur terus habis itu ke dingin sumpah itu pasti bakalan lebih dingin daripada sekarang dan juga sekarang aku mau sharing ke kalian itu salary guys ya nah ini pasti banyak yang bertanya-tanya salary ini pertama aku bekerja disini tuh sebelum aku bekerja sih gak berekspetasi banyak ya itu kenapa setiap vlog yang aku bikin aku bilang ke kalian jangan berekspetasi tinggi aku juga pernah berada di posisi kalian buat yang belum di Australia wah kerja di Australia kerja cuci piring dapat 50 juta sebulan ya di vlog pertama aku dapat bahas kenapa aku datang ke Australia sampai aku belajar bahasa Inggris dan itu ada prosesnya itu juga punya ekspetasi yang lebih tapi setelah bekerja di pabrik domba aku baru menyadari kalau misalkan ketika bekerja memotong domba itu langsung menset uang bukanlah segalanya gila guys kayak mau nangis waktu itu guys kerja di mid-victory tapi aku bertahan 3 bulan supaya karena aku butuh kalau butuh aku bertahan jangan menjelekkan pekerjaan itu jadi aku bertahan aku selesaikan sampai dapat second year nah setelah itu baru aku keluar ya aku ceritakan apa yang aku alami karena waktu itu aku belum pernah punya pengalaman bekerja fisik sekeras itu ya mungkin kalau petani petani atau orang-orang kebun yang kerja sawit atau yang buru pabrik yang ngangkat-ngangkat besi berat di Indonesia kalau kasih kedai itu mungkin pasti kuat guys sumpah pasti kuat banget tapi kalau bagi aku mungkin karena fisik aku kurang ya itu aku gak kuat ya tapi which is aku bisa bertahan 3 bulan komitmen walaupun gila guys aku udah ceritakan di video vlog midpatchery ini ya itu kalian bisa lihat tapi bersyukurnya aku disana dapat pengalaman pengalaman hidup ya paling utama selain adalah pengalaman dapat duit gitu ya untuk sekarang ada salari ya kenapa aku bilang awalnya aku gak berekspektasi dari pasien terpiu aku udah dibilang bahwa bakalan dapat 28 dolar koma sekian cuma agentku bilang disini nanti setelah 3 bulan itu bakalan naik 29 koma sekian dan itu just sudah terbukti terus juga selang beberapa minggu setelah naik 29 koma sekian gajiku naik guys lagi guys nah ini wow ekspetasi ku sangat dilampaui jadi dapatnya itulah 32 koma sekian per hour ya per hour aku 32 koma sekian terus untuk jam kerja nah ini aku mau cerita detail dulu nih biar kalian paham bekerja di publik itu ini bersyukurnya sekali aku kan datang kesini tuh di pertengahan September kurang lebih tanggal 17 September jadi udah mulai kerja 3 hari berikutnya 4 hari 3 hari berikutnya aku udah mulai kerja terus juga untuk jam kerja waktu itu adalah masa pra high season jadi mau peralihan ke high season jadi susu yang dihasilkan pertanian disini itu semakin banyak kemudian kalau ada banyak susu produksi semakin panjang ya jam kerjanya jadi pada saat itu aku dibayar 28 koma sekian terus jam kerja itu rata-rata 8 jam ya 8 jam 7 setengah jam 8 jam kayak begitu masuk ke awal ketober udah high season guys ya udah high season aku sibuk banget di white floor waktu itu di white di dvc yang white sibuk banget kerjanya 8 jam bisa 9 jam sampai 10 jam kerja dari jam 6 sampai jam setengah 3 terus tambah overtime kalau misalkan kerja sampai jam 4 itu dapat milk allowance 20 dolar pokoknya pada saat fix season itu kerja 8 jam 9 jam 8 jam 10 jam kayak begitu guys ya selama sampai kalau gak salah itu awal februari untuk gaji yang aku dapetin berapa sih nah ini aku gak mau terlalu panjang lebar juga tapi detail ya pada saat gaji 28,2 dolar dan jam kerja yang panjang ya 8 jam bisa 9 jam 8,5 jam kayak begitu jadi intinya jam kerjanya gak fix ya jadi ini fleksibel tergantung situasi pada saat gaji 28,2 dolar itu dari rentang pokoknya September sampai akhir Januari itu aku sering dapat gaji ya dari 1000 awalnya kalau di minggu awal itu masih 700 karena kerja 4 hari 700 minggu berikutnya itu 900 kayak itu ya 900 1000 nah setelah itu udah fix seasonnya itu 1000 1100 1300 kayak gitu guys 1400 dan paling tinggi sekali aku dapat ya 1600 ya 1600 per week itu udah kena di public holiday sama hari Sabtu aku kerja terus di public ini juga sering bekerja hari Sabtu ya karena keju itu harus di burning ada kalau keju udah selesai di produksi itu ditaruh di ruangan peningin itu harus dibalik-balik tiap 3 hari atau 2 hari nah itu kenanya hari Sabtu dan biasanya aku dapat ruster kerja hari Sabtu juga guys ya itulah kenapa aku bersyukur bekerja di public ini guys ya pertama kali juga aku merasakan selama aku bekerja di beberapa public yang ada di Australia sebagai buruh di public ini pertama kali aku merasakan bekerja di public holiday dengan dibayar 2x5 ya 2.5 sorry 2.5 double hard time sangat sangat mantap gitu ya mantap ya lumayan 2x ya dibayar nah terus juga aku gak bilang bahwa aku selalu dibayar 1.600 enggak guys jadi please paradigma itu ekspetasi jangan terlalu berlebihan aku dapat misalkan 1.600 ini itu cuma sekali doang karena kebetulan waktu itu aku dapat kerja dari Sabtu sama ada public holiday di walkdaynya gitu ya jadi kerjanya 6 hari plus ada public holiday waktu itu jadi dapat segitu ya besar gak besar banget guys sumpah gila kalau di total-total 3 bulan aku bekerja di sini itu sama dengan melebihi 3 bulan aku bekerja di mid-victory yang jamnya itu fix ya jam kerjanya itu fix gak berubah-berubah hanya stabil waktu bekerja di pabrik domba itu kan aku gajinya 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 di role aku sebagai pendorong domba ya sebagai chiller man ya waktu itu terakhir posisi aku itu chiller man karena itu yang paling cocok itu melebihi aku 3 bulan bekerja di mid-victory guys yang gajinya stabil ya setelah masuk ke februari yaudah mulai low season guys ya nah pada saat udah low season itu gajiku udah 32 udah 32 dolar per jam ya itu kerjanya adalah biasanya di keep 5,5 jam kalau emang bener-bener gak ada kerjaan atau misalkan kalau memang gak ada kerjaan banget di off in guys ya nah pengalamanku bekerja disini saat udah mulai low season nah sekarang kan udah mulai low season tetap kerja 4 hari guys bahkan di divisi blue yang sering ada kerjaan hari sabtu biasanya orang-orang yang misalnya biasanya kerja di white yang di visi white itu biasanya sering bantu ke blue ya untuk bantu mereka kerja pada sabtu jadi bisa nge-keep untuk 5 hari kerja kayak begitu cuma misalkan kalau yang di blue lagi gak ada kerjaan orang-orang blue bantu ke divisi white kayak gitu jadi saling bantu guys ya divisinya itu saling bantu kalau misalkan mau kerja lebih ya tinggal ngomong aja kalau kalian kerjanya bagus pasti bakal dikasih kerja lebih gitu ya pengalamanku bekerja disini kesimpulan dalam bekerjanya ini ya bagus banget disini terus juga uangnya menurut aku oke pada saat peak season itu oke banget oke banget jadi itu yang tak terduga bagi aku guys ya jadi untuk face-to-face ini kan aku udah kasih lihat ya ada 1.100 1.200 1.400 ada 1.300 1.600 bahkan yang paling tertinggi tapi bukan berarti aku dapat 1.600 setiap minggu enggak guys ya nah terus juga pada saat kayak low season sekarang ini kalau di nah kayak contoh nih guys aku bikin video ini sekarang minggu depan tuh hari senin tuh udah ada public aku kerja kayak gitu guys ya kerja terus juga tapi ada salah satu hari aku diopin which is kerja 4 hari sama dengan aku kerja 5 hari guys ya terus kalau hari sabtu tuh kan ada kerjaan juga biasanya kalau ada orang-orang yang enggak mau kerja biasanya dia nukar bukan nukar ya dia ngasih ke orang-orang yang mau kerja kayak gitu itu tergantung laki ya komunikasi relasi guys ya nah seperti itulah biar gambaran kalian tahu uangnya berapa sih dapat disini mungkin enggak sebanyak orang-orang yang lain yang mungkin sharing ya dapat uang tinggi bekerja di Australia kalau misalkan yang punya skill kayak welder yang di pertambangan atau apa mungkin uangnya banyak banget saya sumpahkan itu butuh skill dan menurut aku juga masih banyak kerjaan lain yang kalau kalian mau earn money lebih banyak itu masih banyak ada di Australia yang di tempat lain ya selain di King Island ini kalau ditanya apakah ada pekerjaan yang lebih banyak dapat duit selain bekerja di pabrik banyak guys masih banyak banget dan itu tergantung keberuntungan kalian bagaimana tapi review aku secara jelas dari perjalanan pertama kali sampai dosa sampai sekarang udah satu setengah tahun belum pernah pulang nih guys ya ini tempat yang paling bagus menurutku kalau kalian bekerja di saat big season sumpah startnya di September lah datang di September kerja sampai ya pokoknya aja sampai Januari oke guys jadi seperti itu ceritanya yang untuk salary kalian udah tau ya sharing aku secara real ya gak banyak ya untuk segitu sih menurut aku sangat bersyukur sekali 32 loh kerja 32 akhirnya aku 32 terus di kerja pagi kerja 32 ya itu waktu aku bekerja di pabrik aku yang sebelumnya yang disini kan aku kerja upturn on ship itu dibayar 32 kerja malam baru dapat bayaran 32 nah disini kerja pagi bisa 32 guys terus juga pabrik kulidi tetap kerja sama hari Sabtu juga sering ada kerja terus kalau aku kerja di Melbourne gak pernah aku dapat pabrik kulidi Sabtu pun gak pernah kerja gitu ya bedanya terus setelah ini mau kemana pulang dulu guys aku mau pulang udah satu setengah tahun di Australia ya jadi aku mau pulang dulu pengalaman disini bekerja udah luar biasa salah satu yang bikin aku alasan aku mau pulang dulu karena kenapa satu udah syarat tertial kelap terus juga melebih ekspetasi yang awalnya waktu aku masih di Melbourne kalau kalian nonton video ini awalnya aku udah gak ekspetasi mau ngejar tertial karena males ya karena males pindah-pindah terus juga ternyata ada keberuntungan ya dimana kesiapan bertemu dengan kesempatan terus juga selain itu adalah disini tuh dingin banget sumpah aku gak kuat dingin guys gak kuat dingin udah kayaknya udah nyerah sama dingin disini ya itulah rencana ke depan dan semuanya udah aku kasih tau kalian semoga bermanfaat terus juga kalau kalian misalkan suatu hari nanti ke King Island at least kalian dapat gambaran seperti ini ya semoga jadi bahan acuan gitu loh kalau kalian kesini itu bagaimana terus juga apakah dengan misalkan kalau kalian bekerja disini saat bukan high season kalian misalkan ya menurut aku kalau gak high season dengan aku gaji 32 kalau aku misalkan kerja 4 hari yang lucis jam kerjanya misalkan nanggap 7 jam 7 setengah 8 gitu aku dapatnya sekitar 800 sekian ya 844 lebih kalau gak salah menurut aku masih worth it ya tapi aku gak tau kalau misalkan orang baru datang kesini lagi itu kalau misalkan dapat gaji dengan period 28 terus di yang bukan high season kayak sekarang itu mungkin bisa dapat lebih rendah daripada aku jadi kalian harus tau bayangan kan jangan berekspestasi tinggi jangan lihat yang peselipus 1600 dulu karena itu waktu aku lagi high season ya tapi kini all year terus berjalan ya tidak pernah tutup atau apa maksudnya tidak akan tutup kalau gak ada susung enggak at least masih ada kerjaan gitu loh ya tapi yang aku mau kasih tau adalah kalau high season-nya itu pada saat start September akhir September itu sampai di awal Februari tapi ini which is lumayan banget lumayan banget dan sangat membantu juga kan terus juga itu pikirin mateng-mateng apakah worth it atau enggak dapat sekian gitu kalau yang udah kerja di mid-pactuary yang udah kerjanya stabil misalkan dapat 1002 1002 setiap minggu yang udah dipotong aja ya 1002 udah dipotong aja kalau kalian bertanya tetap disana jangan pindah-pindah kalau penasaran mau eksplor tempat lain yaudah tinggal beli tiket eksplor kayak begitu ya jadi jangan lihat rumput tetangga itu selalu hijau guys ya nah kalau kayak aku kan karena aku based on experience pengalaman ya jadi dan juga ada kebutuhan gitu kemarin ada kesempatan gitu juga kan terus ada jiwa pertualang juga yaudah langsung dibalik itu semua masih ada banyak pengeluaran guys pengeluaran dan itu gak simple ya contoh kalau aku ada mobil rusak misalkan di dalam probek ya probek 5 bulan sebelumnya kalau mobilku ada kenapa-kenapa kan aku harus pakai jasa service mobil disini pasti mahal kan nah itu kenapa aku selalu persiapkan diri karena aku gak tahu mau kemana di masa depan makanya aku waktu di meban aku benerin mobil aku karena aku kan ada potensi bisa ngejar ternyata atau enggak kalau aku ngejar pasti aku ke pedalaman yaudah beneran ternyata ke pedalaman jadi makanya aku selama hampir 6 bulan ini semua fine dan baik-baik saja walaupun sempat nabrak walaupun itu guys oke guys kesimpulannya adalah bekerja di pabrik yang bergerak di bidang food processing yaitu di pabrik keju di king island ini untuk jam kerjanya itu tidak sestabil di mid factory ya enggak sestabil tapi kalau kalian bekerja disini pada saat high season kayak aku guys ya start september itu mungkin earn money yang kalian akan dapatkan itu lebih bagus lebih banyak karena aku juga punya datanya tapi kalau kalian bekerja di saat yang bukan high season misalkan kayak sekarang di start maret berikutnya mungkin kalau kalian dikasih period 28 ya pertimbangkan lagi pertimbangkan lagi tapi yang jelas kalau bekerja disini 4 hari pasti kerja selama aku pengalaman aku ya aku enggak pernah kerja 3 hari kecuali memang pabrik holiday-nya itu tahun baru jadi itu kerja cuma 3 hari tahun baru kan awal tahun tuh ya itu karena bener-bener libur nah itu 3 hari selama itu selain itu aku enggak pernah punya pengalaman kerja 3 hari guys ya pastinya aku 4 hari dikasih minimal terus habis itu kalau punya komunikasi yang bagus hari Sabtu bisa dikasih kerjaan kayak gitu itu uniknya disini bekerja di pabrik ini untuk earn money itu pada saat high season lebih bagus daripada pengalaman aku bekerja di pabrik-pabrik aku sebelumnya tempat aku bekerja itu kesimpulannya guys ya terkait kalian mau datang ke sini atau enggak atau akan datang ke sini itu itu kalian pilihan kalian yang jelas aku sharing apa yang aku alami dan detail dan juga aku juga mau kasih tahu bahwa enggak semua orang juga berkesempatan bisa bekerja di pabrik karena aku punya pengalaman karena aku punya pengalaman aku sendiri waktu aku sharing video ini itu dari awal Maret tahun 2023 Februari tuh aku udah kepikiran mau kesini tapi enggak jadi terus dapat interview terus akhirnya dibatalin di cancel di pokoknya enggak jadi aku berangkat ke sini dan itu prosesnya panjang dan akhirnya aku dapat kesempatan dan bersyukur bisa disini dan ada banyak pertolongan juga contoh pada saat kesini mobil aku udah dibayarin sama company jadi harusnya bayar 800 apa 900 dolar gitu apa seribu aku lupa itu harusnya aku yang bayar tapi company yang banyak terus aku dapat free rent 2 minggu disini terus kalau misalkan aku bawa mobil aku balik ke men lain itu tetap dibayarin juga sama company nah itu adalah salah satu point plus yang aku dapatkan ketika bekerja di pabrik ini oke guys itu saja yang bisa aku ceritakan ke kalian semoga informasi ini bermanfaat semangat buat kalian yang belum datang ke Australia jangan berekspetasi lebih pokoknya jangan termakan dengan orang sharing facelift dapat misalkan 4 ribu 2 ribu seminggu itu belum berarti 2 ribu setiap minggu enggak kecuali dia punya skill yang jelas dan kerjaan jelas fix hour yaudah kalian pasti cocok dah berekspetasi seperti itu pokoknya turunkan ekspetasi buat yang udah di Australia welcome to Australia nikmati perjalanan kalian jangan menyerah karena masih banyak tempat-tempat lain yang mungkin cocok untuk kalian semangat terus ingat apapun impian kalian tetap yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa untuk mewujudkannya salam working holiday visa see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati